Di tengah hutan hujan tropis Jawa yang lebat, Riko, seorang pengendali ekosistem hutan yang berdedikasi, memulai harinya dengan tekad dan semangat yang tinggi. Tugasnya hari ini adalah melakukan survei terhadap populasi satwa liar di hutan tersebut, khususnya mencari tanda-tanda keberadaan elang Jawa, spesies langka yang dilindungi. Riko sudah terbiasa dengan rintangan alam yang menantang. Dia menyusuri jalur setapak yang dipenuhi dengan tanaman liar sesekali berhenti untuk mencatat data atau mengamati hewan-hewan kecil yang melintas. Pagi itu, udara segar dengan aroma dedaunan basah memberikan semangat ekstra pada langkahnya. Setelah berjalan beberapa kilometer, Riko tiba di sebuah area yang jarang dikunjungi manusia. Ia melihat pohon-pohon besar menjulang tinggi dan keheningan yang hanya dipecahkan oleh kicauan burung dan gemerisik dedaunan. Tiba-tiba, mata Riko tertuju pada sebuah pohon besar dengan cabang yang kuat. Di salah satu cabang tertinggi, ia melihat sarang yang besar terbuat dari ranting-ranting tebal. Dengan hati-hati, Riko mendekat dan menggunakan teropongnya untuk melihat lebih jelas. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor elang Jawa betina sedang mengerami telur di dalam sarang tersebut. Elang itu dengan penuh perhatian menjaga telurnya, sesekali membenahi sarangnya dengan paruhnya yang kuat. Riko merasakan campuran antara kegembiraan dan keprihatinan. Melihat elang Jawa ini adalah sebuah keberuntungan besar, namun ia juga sadar betapa rentanya spesies ini terhadap gangguan. Ia mencatat koordinat lokasi sarang tersebut dan membuat beberapa catatan penting mengenai kondisi sekitar. Riko memutuskan untuk mengamati lebih lama, memastikan bahwa tidak ada ancaman langsung terhadap sarang tersebut. Selama beberapa jam, Riko tetap berada di lokasi yang aman, mengamati dengan seksama. Ia melihat bagaimana elang betina tersebut tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya, seolah-olah menyadari kehadiran Riko, namun memilih untuk tidak merasa terancam. Riko menyadari betapa pentingnya peran sang induk dalam menjaga kelangsungan hidup spesies ini. Sebelum meninggalkan lokasi, Riko memastikan semua data yang diperlukan telah tercatat. Ia juga menandai area tersebut sebagai zona larangan bagi para pengunjung hutan untuk memastikan elang dan telurnya tetap aman dari gangguan. Dengan hati yang penuh harap, ia kembali ke Bescam, siap untuk melaporkan temuannya dan bekerja lebih keras demi kelestarian elang Jawa. Perjalanan hari itu meninggalkan kesan mendalam pada Riko titik ia merasa semakin terhubung dengan alam dan lebih memahami betapa pentingnya upaya pelestarian yang dilakukan. Kisah tentang elang Jawa yang ditemukan sedang mengerami telurnya menjadi inspirasi bagi Riko untuk terus menjaga dan melindungi ekosistem hutan yang begitu berharga. Terima kasih telah menonton!